Intro Kembali lagi di Kalong Show Di video ini adalah part kedua Untuk lagu Terlintas Bernadia Yang baru saja mengeluarkan EP Yang judul EP-nya terlintas Judul single-nya juga terlintas Memang lagu ini dijadikan single andalan Untuk EP-nya Yang setelah Dua lagu pertama Menurut gue pribadi Sukses ya Karena gue berhasil beli ya di iTunes Tapi cerita tentang itu ada di video yang nanti gue akan bikin Video terakhir yaitu review secara keseluruhan Oke Untuk lagu Terlintas Gue harus bilang bahwa sebenarnya ini Kayaknya memang layak untuk dijadikan single andalan ya Gue setuju banget Bahas nadanya dulu kali ya Kalau nada gue harus bilang bahwa memang Sepertinya makin terbentuk kesini Style dalam menulis Bernadia Oh iya yang ngeciptain lagu Bernadia sendiri ya Karena memang Gue pada saat denger terlintas Waktu di IG ya Hanya berapa detik doang Kayaknya waktu itu Bernadia lagi pegang gitar Apa-apa gitu ya Memang sepertinya gue langsung Oh ini Akan tidak jauh-jauh dari single-single sebelumnya Seperti apa mungkin ataupun masa sepi Yang memang kalau lo denger lebih detail lagi Oh iya memang gue ngerasa banget ada Oh ada bagian apa mungkin dan juga masa sepi Yang apa namanya Oh iya Bernadia banget gitu ya Style-nya seperti itu gitu ya Kalau dari nada Apakah lo suka dengan nadanya atau enggak Gue suka Ya gue suka Kalau dari musik Nah ini menarik banget Karena kenapa Karena kalau gue bilang tadi nada Nada ini kayak memang Gue kayak memang Jatuhnya sih sebenarnya Kalau menurut gue kayak dimix Antara apa mungkin Dan juga masa sepi Kalau menurut gue ya Meskipun pasti beda lah jelas ya Disinilah hebatnya menurut gue Disini lo akan ngerasa sangat gelap Memang aransmennya Dengan progresi yang diambil Oleh Yang dibikin oleh Bernadia Menurut gue jauh lebih Dark musiknya Menurut gue Kalau dibilang lagu ini Secerah yang kemarin Dua lagu sebelumnya Menurut gue enggak Gue enggak setuju Kenapa Karena di verse awal aja Sependengaran gue enggak tahu Mainnya dari mana ya Kalau mungkin dari C lah Paling gampang C Abis itu sepedengaran gue dari C Abis itu ke G minor Kemudian pada saat Di chorus itu ada permainan Mungkin dari A minor Kemudian A minor major 7 Abis itu A minor 7 Setahu gue gitu ya Benerin gue kalau gue salah ya Disitu aja menunjukkan Menurut gue Memang lagu ini Kayaknya mau dibikin Lebih dark Ya Kayaknya memang sengaja Karena kalau lo secerah itu Milip progresi yang Relatif lebih terang Dibanding dua single Sebelumnya Menurut gue Tidak ada spesialnya lagu ini Menurut gue Kalah sama dua single Ini adalah keputusan yang sangat cerdik Kemudian Yang menarik disini Adalah Dari verse awal aja Gue mendengar Gue enggak tahu ya Sebelumnya ya Apa mungkin Dan Masa sepi itu Apakah Suara Bernadia itu Double Atau enggak Ya Gue enggak tahu Mungkin di double ya Tapi Yang di terlintas ini Ini menurut gue Rasa banget double ya Gue enggak ngerti tujuannya apa Tapi memang sepanjang lagu Kuat banget di back vocal Begitu pula Ada bantuan Dari Randy Pandugo Di Backing vocal Jadi memang Lo boleh bilang Musik ini Musik yang sangat sederhana Dari instrumen Gue setuju Tapi Kalau dari Ide dan lain-lain Gue sih enggak setuju Kalau musik ini Dibilang sederhana Kenapa? Karena Backing vocalnya pun Yang dilakukan Bernadia dan Randy Pandugo Gue juga mikir pakai otak Dan pilihan nada Backing vocalnya itu Menurut gue Enggak sembarangan Biar rame aja Tapi menurut gue Coba dengerin Gue lupa Kayaknya di first lah Chorus yang pertama Gue ngerasa Backing vocalnya itu Bikin Lagu ini dark Sebenernya Terlepas memang Lo kalau liat Bernadia live Atau apa Lo auranya Aura positif mulu Enggak ada aura dark Dari dia Kayaknya Biar dia asik Senyum Tapi lagu ini Dark banget Menurut gue Oke Kalau dari lirik Lirik seperti biasa Memang Gue rasa Bernadia ini Sangat Pandai Membuat Lirik Lirik-lirik Yang sebenarnya Kata-kata biasa Kata-kata sehari-hari Tapi di Musik dia Jadi sesuatu Yang luar biasa Kayak lagu Dua lagu Dua single Sebelumnya itu Menurut gue Lirik-lirik yang Biasa banget Sebenarnya Tapi di lagu dia Jadi manis banget Itu lah kehebatan Menurut gue Oke Kalau ditanya suka Gak sama lagu ini Gue suka Tapi Gue pengen denger Dua lainnya Apakah gue suka Juga Atau Ternyata Gak sebagus Sebelum-sebelumnya Atau gimana Gue gak tau Setelah ini Kita denger dulu Apa ya Sinyal Seperti apa Kalau dari Judulnya sih Eh sorry Sinyal-sinyal Bukan sinyal Sinyal-sinyal Nah Kalau dari judulnya sih Lucu ya Kayaknya Ya kita dengerin aja deh ya Oke Yaudah Di next video Sinyal-sinyal Bye Bye